Oke, akhirnya dirjen GTK menepati janjinya Untuk mengumumkan kelulusan tes substantif PPG Perjabatan tahun 2024 Tepat di tanggal 25 Juni tahun 2024 Informasinya adalah ada kategori lulus bersyarat Nah seperti apa itu, mari kita simak bersama-sama Tetapi untuk kemajuan channel ini Mari saling dukung dengan cara klik subscribe Like, comment, dan share video berikut ini Oke, teman-teman semua kita coba langsung menuju ke Pengumuman ya mengenai hasil tes substantif Calon mahasiswa PPG Perjabatan tahun 2024 Nah seperti ini teman-teman Kita lihat bersama-sama ya Di poin nomor tiga Bahwa berdasarkan hasil tes substantif Maka diperoleh skor untuk menentukan dasar pertimbangan kelulusan peserta tes substantif Nah adapun kelulusan peserta itu ditetapkan dalam tiga kategori Yang pertama itu adalah lulus Dan secara peringkat terwadahi dalam kuota penerimaan per bidang dan per lokasi preferensi pengabdian Itu adalah peserta yang dinyatakan lulus Yang kedua ini sangat penting ya Yang dinyatakan sebagai lulus bersyarat Jadi teman-teman yang dikatakan lulus bersyarat adalah Peserta yang memiliki skor akhir nilai tes substantif Di atas nilai batas kelulusan Yang ditetapkan Namun secara peringkat Tidak terwadahi dalam kuota penerimaan per bidang studi Per lokasi preferensi pengabdian Sehingga teman-teman diberikan kesempatan Untuk memilih lokasi preferensi pengabdian lain Yang masih tersedia Nah itu ya teman-teman Jadi yang dinyatakan lulus bersyarat itu adalah Teman-teman yang memenuhi atau nilainya di atas nilai batas kelulusan Tetapi dia tidak terwadahi dalam kuota penerimaan Per bidang per lokasi preferensi Sehingga teman-teman diberikan kesempatan untuk Memilih lokasi preferensi pengabdian yang masih tersedia Nah yang nomor tiga adalah peserta yang tidak lulus Berarti adalah peserta yang memiliki nilai tes substantif Di bawah nilai batas kelulusan yang ditetapkan Nah mari kita lihat Untuk masing-masing bidang studi ya Kita coba lihat Nah disini yang paling banyak itu adalah Peserta informatika dan matematika ya Tetapi yang paling banyak itu adalah Dari pendidikan guru sekolah dasar Untuk bidang PGSD Jadi peserta yang lulus itu adalah sejumlah 6.437 Kemudian peserta yang dinyatakan lulus bersyarat itu sebanyak 2.152 Berarti cukup banyak ya Teman-teman PGSD yang telah dinyatakan lulus Tetapi belum terwadahi di preferensi pengabdian Ini kalau kita lihat juga ya PJOK ya PJOK lumayan banyak ini Yang lulus 2.907 Kemudian yang dinyatakan lulus bersyarat itu sebanyak 24 Nah teman-teman Penting inilah bagi teman-teman yang dinyatakan lulus bersyarat ya Kita lihat informasi di belakang ya Nah ini Teman-teman yang dinyatakan lulus Nanti silakan cek di aplikasi SIM PKB-nya masing-masing Nah ini sangat penting ya teman-teman Saya sudah warnai bahwa Peserta yang dinyatakan lulus bersyarat Perlu melakukan pemilihan lokasi preferensi pengabdian Yang berbeda dari pilihan sebelumnya Sesuai data yang tersedia pada aplikasi SIM PKB Agar dapat diproses untuk mengikuti tes wawancara secara daring Nah dalam hal peserta tidak memilih lokasi preferensi pengabdian Maka peserta dinyatakan mengundurkan diri Dan tidak dapat melanjutkan tes wawancara Nah teman-teman sekali lagi Bagi yang dinyatakan lulus bersyarat Maka teman-teman harus memilih lokasi preferensi pengabdian yang berbeda Tetapi jika tidak Maka teman-teman dinyatakan mengundurkan diri Dan tidak bisa melanjutkan tes wawancara Informasi penting berikutnya Kapan teman-teman harus melakukan pemilihan lokasi pengabdian Bagi teman-teman yang dinyatakan lulus bersyarat Itu teman-teman hanya diberikan waktu Itu di tanggal 25 sampai tanggal 27 Artinya hari ini tanggal 26 Dan besok tanggal 27 Teman-teman harus sudah menyatakan Apakah teman-teman akan memilih lokasi preferensi pengabdian Ataukah tidak Jadi waktunya sangat pendek Yaitu dua hari Kalau pertimbangan saya bagi teman-teman yang sudah dinyatakan Lulus bersyarat Sebaiknya lokasi preferensi pengabdian yang berbeda Teman-teman ambil Saran saya adalah ambil Jangan buang-buang kesempatan Karena sekali lagi ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus PPG perajabatan Saya berpikir peluang teman-teman untuk menjadi guru profesional Itu sangat diutamakan Jadi sekali lagi bagi saya Sebaiknya diambil Nah berikutnya informasi penting adalah Tes wawancaranya adalah di tanggal 3 Juli tahun 2024 Ya itu informasi jadwalnya ya teman-teman Tetapi nanti pelaksanaan tes wawancaranya itu Dari tanggal 5 sampai tanggal 26 Juli tahun 2024 Nah informasi pengumuman hasil tes wawancaranya adalah di 10 Agustus tahun 2024 Ya jadi cukup lama ya Ada rentang waktu sekitar 2 minggu ya Untuk pengumuman hasil tes wawancaranya Berikutnya terakhir di poin kelima Ada konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG perajabatan Itu di tanggal 15 sampai 18 Agustus Kemudian di tanggal 23 Agustus Teman-teman sudah ditetapkan sebagai mahasiswa PPG perajabatan tahun 2024 Berikutnya ada lapor diri ke LPTK masing-masing Sesuai dengan yang teman-teman pilih ya Itu di tanggal 26 sampai 23 Eh sampai 31 Agustus tahun 2024 Keberikutnya orientasi mahasiswa PPG perajabatan Itu sekitar di tanggal 2 sampai tanggal 6 September 2024 Setelah itu teman-teman melanjutkan studi atau pendidikan Mengenai PPG perajabatan tahun 2024 Jadi sekali lagi selamat bagi teman-teman yang sudah dinyatakan Lulus ataupun lulus bersyarat untuk calon PPG perajabatan tahun 2024 Sekali lagi bagi teman-teman yang dinyatakan lulus bersyarat Kalau pandangan saya teman-teman ambil peluang ini Jadi walaupun teman-teman ada lokasi preferensi pengabdian yang berbeda Sekali lagi teman-teman menurut saya ambil peluang ini Jangan sampai teman-teman menyanyiakan Nah secepatnya juga ya karena hari ini sudah tanggal 26 Teman-teman cek lokasi preferensi pengabdian yang tersedia Silakan pilih yang terdekat dari domisili teman-teman Sehingga sekali lagi ya Selamat kepada teman-teman yang dinyatakan lulus Dan lulus bersyarat bagi yang dinyatakan belum lulus Silakan menurut saya teman-teman belajar kembali Dan mengikuti seleksi PPG perjabatan di gelombang-gelombang berikutnya Saya pikir pasti akan ada gelombang berikutnya Terima kasih Sekali lagi untuk kemajuan kita bersama Mari saling dukung channel kita Dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share video berikut ini Terima kasih Terima kasih